Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Ada sebuah pertanyaan Masalah hubungan Suama istri Yaitu pertanyaannya Bagaimana sih Hukum Mengeluarkan mohon maaf Air mani di luar rahim istri Disini Dalam ajaran Islam Ada yang disebut Al-Azl Atau Azl Azl itu artinya Seperti yang Ada dalam pertanyaan tersebut Yaitu Mengeluarkan Air mani Di luar rahim istri Secara bahasa Dari kata Azla Ya'zla Ya'zlu Azlan Yang artinya Memisahkan Dan dalam istilah ilmu fikih Diartikan Ayu jami'a Fa'idah korbal ingzal Naz'a Fa'angzalah khadil al-farj Yaitu Menggauli Istrinya Dan ketika Mendekati Waktu ingzal Atau waktu klimaks Dicabut Dan dikeluarkan Di luar Rahim istri Itu namanya Azl Terus bagaimana Hukumnya Apakah ada hadisnya Atau adakah Al-Qurannya Ada hadis dari Riwayat Sahabat Jabir Yang diriwayatkan A'imatusiddah Kecuali Imam Abu Dawud Hadisnya berkata Kata Sahabat Jabir Kuna na'zilu Ala ahdi rasulillahi S.A.W Wal-Qur'anu yang zil Kami melakukan Azl Di jaman Sayyidina Rasulullah S.A.W Sedangkan saat itu Kur'an Masih turun Zadal Muslim Fi Riwayatin Dan di Kitab Sahih Muslim Ada Tambahan Riwayat Yaitu Babala Ghondalika Nabi Allah S.A.W Falam Yan Hana Dan Kabar-kabar Tentang Azl Juga Sampai Ketelinga Nabi Muhammad S.A.W Tapi Nabi Muhammad Tidak melarang kita Kata Sahabat Jabir Jika Umpama yang namanya Azl Itu Dilarang Sedangkan Saat itu Kur'an Atau Wahyu Itu Masih turun Pasti Kur'an Akan Melarang kita Kata Sahabat Tersebut Berarti Menurut Jumhur Mengatakan Bahwa Azl itu Diperbolehkan Ada pun Ulama-ulama Yang lain Ada sebagian Yang Seperti Imam Malik Imam Hanafi Tidak boleh Melakukan Azl Kecuali Dengan Idin Istrinya Istri yang Merdeka Dan ada Pendapat Yang mengatakan Bahwa Azl itu Tidak boleh Haram Ini pendapat Sedikit Ulama Ibnu Hibban Seperti Ibnu Hibban Mengatakan Tahrim Al-Azal Ada Juga Hadis Yang lain Dari Sahabat Jabir Suatu Ketika Seorang Laki-laki Datang Yang Laki-laki Tersebut Dari Sahabat Angsor Datang Kepada Rasulullah Dan Berkata Saya itu Punya Seorang Budak Perempuan Ya Rasulullah Dan Saya Giliran Ke Dia Tapi Saya Tidak Mau Dia itu Hamil Terus Jawabnya Rasulullah Jawab Rasulullah Lakukanlah Azal Kepada Budak Perempuan Mu Jika Kamu Menghendaki Tapi Nanti Jika Allah Menakdirkan Dia Hamil Ya Tetap Akan Hamil Pokoknya Apa Yang Allah Takdirkan Kepada Budak Mu Tetap Akan Terjadi Kemudian Laki-laki Tersebut Meng Gauli Si Jariah Atau Budak Perempuannya Tersebut Dan Kembali Datang Kepada Rasulullah Kemudian Berkata Lagi Sesungguhnya Budak Perempuanku Itu Sekarang Hamil Bilang Kepada Rasulullah Seperti Itu Akhirnya Rasulullah Juga Menjawab Saya Sudah Mengatakan Kepadamu Bahwa Apa Yang Ditadirkan Kepada Budak Perempuan Itu Pasti Akan Terjadi Nyatanya Walaupun Sudah Azul Terjadi Hamil Hadis tersebut Direwayatkan Imam Muslim Ada juga Hadis Riwayat Tentang Azul Ini Yang Sama-sama Dari Sahabat Jabir Sahabat Jabir Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Inna Kunna Na'zil Fazi'amad Til Yahudu Anhal Maudatul Sugro Wahai Rasulullah Kita Itu Melakukan Yang Namanya Azul Kemudian Seorang Orang-orang Haditi Menganggap Bahwa Perbuatan Azul Itu Maudatul Sugro Atau Wa'adus Lakhafi Mengatakan Bahwa Azul Itu Maudatul Sugro Atau Membunuh Seorang Bayi Secara Samar-samar Kemudian Apa Rasulullah Kadabat Yahud Orang-orang Yahud Tersebut Berbohong Inna Allah Ida Arata Ayy Akhlukahu Lam Yam Nahu Jika Allah Berkehendak Untuk Menciptakan Suatu Makhluk Maka Tidak Akan Mencegah Seperti Itu Jadi Kesimpulannya Bahwa Azul Atau Mohon Maaf Mengeluarkan Air Mani Di Luar Rahim Seorang Istri Itu Menurut Jumhur Tidak Apa-apa Gak Apa-apa Boleh Tapi Lebih Baiknya Angka Lebih Baiknya Dimusyawarokan Bersama Istrinya Dan Ini Menyangkut Masalah KP Juga Dan Untuk Masalah KP Nanti Bisa Dibahas Di Pertemuan Yang Lainnya Karena Agak Lumayan Panjang Kurang Lebihnya Mohon maaf Jika Salah-salah Kata Maupun Ada yang Salah Mohon Untuk Koreksinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mawla Salah Salli Sallim Dائما Abada Ala Habibika Khayr Al-Qur Kulim Mawla Ya Salah Salli Wasallim Dائما Abada Ala Habibika Khayr Al-Qur Kulim Mawla Ya Salah Salli Mad Cube ym Salli Kulim Mawla Suryat Suryat Suryat